Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Budi family hari ini kita mau bikin cemilan biasanya disukai anak-anak ya tapi orang tua juga suka saya juga suka bikinnya mudah gampang bahan-bahannya juga mudah ditemui hari ini kita akan bikin popcorn popcorn atau berondong ya kalau di kampung saya bilangnya berondong orang-orang menyebutnya berondong ini ada jagung jadi jagungnya itu seperti ini ya beda jagung yang biasa itu jagung yang buat bikin apa itu ya buat makan burung buat bikin kue buat bikin nasi jagung itu jenisnya beda ya kalau yang untuk popcorn begini kecil-kecil seperti ini ya dan biasanya di itu toko ada tulisannya dan penjualnya juga tahu sih jagung popcorn gitu ya kalau saya beli di Harmony Mart ya supermarket khusus bahan-bahan kue itu ada tulisannya ini sudah lama sekali nggak tahu masih bisa ngembang apa enggak ya saya baru bersih-bersih dan nemu jagung kemudian ada Blue Band boleh pakai merek apa saja nggak harus Blue Band ya Oke hanya dua bahan itu saja cara bikinnya gampang dilibatkan anak-anak-anak mungkin suka ya bikin bikin seperti ini Oke sekarang kita bikin Oke kita panaskan dulu pancinya saya mau bikinnya enggak banyak-banyak buat sembilan sendiri saja sedikit ya lalu akan saya memasukkan Blue Band nya sekitar satu sendok makan satu sendok makan munjung ya Wow ini pancinya panci tipis jadinya cepet ini apa cepet panas tapi nyetri kebesaran ya saya kecilin dulu seperti ini biarkan mencair dulu sebenarnya enggak harus pakai margarin pakai minyak juga bisa cuma kalau ini saya pakai margarinnya kan yang udah asin ya jadi enggak saya tambahin garam atau bumbu-bumbu yang lain hanya pakai ini aja kalau bunda pakai minyak biasanya kan kurang asin tuh minyak kan enggak asin ya ditambahin garam boleh susah banget ini Oke kemudian akan saya masukkan popornya enggak banyak-banyak karena panci saya kecil kurang lebih satu setengah genggam saja ya sudah cukup lalu kita aduk-aduk biar margarinnya merata ya semua kena margarin seperti ini lalu kita tutup aja barangkali nanti meledak-meledak harus ditutup ya Bunda ya karena ini ini nanti kan dia mengembangnya loncat loncat ya kita tutup bisa kita lihat dari sini sudah mulai pecah ya betul akan meledak-meledak itu ini akan saya apa goyang-goyang biar nggak gosong dan kena panas semua anak-anak pasti suka ya makan popcorn suka diajak bikin seperti ini juga suka gampang abinya jangan terlalu besar pakai api sedang saja biar nggak gosong nah oke sepertinya sudah ini ya sudah merata sudah ini semua sudah mengembang semua kita matikan kompornya kita buka bismillah hmm baunya wangi banget kalau pakai blue band itu baunya wangi ya bun kita aduk-aduk kadang suka gosong di bawahnya biar gak gosong ya wadah yang gosong kan oke kita pindahkan ke tempat yang lain bismillah masih panas jadinya banyak ya walaupun sedikit gosong tuh ini karena saya pakai pancinya panci yang tipis ya kalau pakai yang teflon tebal itu bagus hasilnya cuma saya males nyuci karena yang teflon besar sekarang ini kan yang pakai blue band kita cobain dulu bismillah asalnya sudah enak sudah ada rasanya sudah asin sekarang kita coba yang pakai minyak ya bunda ya ya bersihkan pancinya dulu oke bunda sekarang kita coba pakai yang minyak ya bikin popcorn pakai minyak tadi kan pakai blue band sekarang pakai minyak ini sudah saya lap cuma gak saya cuci netizen jangan bilang jorok ya ini gak jorok ini bekas tadi bikin popcorn oke ini saya kasih minyak dulu sedikit aja ya kurang lebih sekitar 3 sendok makan 2 atau 3 sendok makan kemudian akan saya panaskan minyaknya kita pakai api sedang saja seperti tadi ya oke bunda minyaknya sudah panas akan saya masukkan jagungnya karena ini kita pakai minyak minyaknya kan gak ada rasanya jadi akan saya tambahkan penyedap saya pakai masako kalau pakai blue band tadi kan sudah asin ya ini saya coba pakai masako biar sedap kemudian akan saya masukkan jagungnya kurang lebih 1,5 genggam aja ya jangan banyak-banyak kemudian kita aduk-aduk ini tadi bekas margarin tadi gak apa-apa ya kita aduk-aduk sampai rata biar masakonya tercampur rata ini sepertinya harusnya jagung dulu masuk baru masako ya gak apa-apa lah semuanya juga percobaan ya kemudian akan saya tutup ini sepertinya udah panas takut ke peledugan kita tutup ya bunda sampai kayak tadi mekar-mekar jagungnya berempun ya gak kelihatan ini sudah mulai dah itu mekar-mekar ya meletus-meletus kita diamkan seperti tadi sama ternyata pakai minyak bisa ya jadi buat ibu-ibu adik-adik om tante bapak-bapak yang mau bikin popcorn dengan anaknya opa oma kakek nenek mau bikin popcorn dengan cucunya bisa pakai minyak gak harus pakai margarin ya akan saya goyang-goyangkan biar aduh panas banget ini biar rata sepertinya sudah ini ya sudah meletus semua masih ada sedikit-sedikit aku gosong saya matikan aja apinya biar ini yang meletus-meletus oke kita buka panas banget kalau pakai minyak ini lebih panas dari tadi jadi aromanya itu beda nah kita buka popcorn popcorn yang pakai margarin itu ketika dibuka baunya wangi banget enak banget baunya kalau ini gak biasa aja baunya cuma sepertinya yang ini gak ada yang gosong ya bagus hasilnya lebih bagus kalau pakai margarin tadi ada yang lengket-lengket gosong oke sekarang kita cobain rasanya ya oke kita pindahin ternyata ada yang gosong tapi sedikit ya lebih sedikit dari yang tadi masih ada yang belum oh ternyata dibawahnya banyak yang gosong bunda gak apa ya namanya juga belajar saran saya pakainya panci yang ini ya yang agak tebelan jadi bagus hasilnya ya pancinya pakai panci tipis tadi ya dari warung ini dia hasilnya kita bandingkan ya ini yang pakai margarin dan saya akan ambil yang gak pakai yang pakai minyak ya panas masih panas bismillah seperti ini ya untuk warnanya yang pakai blue band ini lebih kuning sedangkan yang pakai minyak dia putih ya beda kan kelihatan gak sih bun kelihatan ya untuk aroma yang pakai blue band lebih wangi sedangkan yang pakai minyak gak ada aromanya untuk rasanya untuk rasanya yang pakai blue band sudah asin dan gurih kalau yang pakai minyak kita tadi udah kasih masako ya ada rasanya apa enggak kalau yang pakai minyak gak ada rasanya jadi sebaiknya kalau mau pakai minyak kasih masakanya ketika diangkat masih panas-panas ditabur garam atau masako diaduk-aduk gini ya dan untuk renyahnya lebih renyah yang pakai blue band dia lebih crunchy dan rasanya lebih padat kalau yang pakai minyak dia seperti sudah apa namanya ya melempem tau melempem gak kayak sudah kena angin oke oke bunda demikian tadi cara saya membuat popcorn masih banyak kekurangan masih banyak kesalahan disana-sini hasilnya juga belum sempurna tapi saya hanya ingin berbagi ilmu bagi bunda semua semoga bermanfaat ini tadi kita pakai 3 genggam berarti ya yang ini 1,5 genggam yang ini 1,5 genggam ini yang minyak ini yang blue band kalau saya pribadi lebih suka yang blue band ya sudah ada rasanya wangi dan lebih crunchy tapi sesuai selera masing-masing mungkin kalau yang pakai minyak ini biasanya yang dikasih gula itu ya kapan-kapan kita bikin video yang ada rasa-rasanya ya oke bunda demikian tadi cara budi family membuat popcorn atau berondong jagung semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba